selamat menikmati selamat menikmati langkah selanjutnya kita tinggal panaskan wajan terlebih dahulu untuk mengukus setelah mendidih kita bisa langsung memasukkannya ini sudah mendidih mungkin rasa dari ikan ini tidak terlalu istimewa namun ini cukup sehat bila dikonsumsi setiap hari pun tidak masalah ini sangat kaya akan gisi seperti ini kita masukkan seperti ini lalu kita tutup kembali selama kita masak selama 15 menit seperti ini kalau di Indonesia itu jarang sekali orang memasak ikan dengan dikukus mayoritas mereka menggorengnya lalu ditambah dengan bumbu-bumbu seperti itu setelah kira-kira 12 menit kemudian kita bisa buka lalu kita tambahkan bumbu yang lain seperti cabai merah seperti ini dan juga daun bawangnya ke atasnya seperti ini lalu kita tutup lagi selama 1 menit atau 2 menit seperti ini kita hanya perlu mengukus selama 1 menit ya untuk itunya biar tetap cantik aslinya seperti ini kita matikan apinya lalu kita angkat terlebih dahulu kita angkat menggunakan ini alat untuk mengangkat ya kita cepitkan disini seperti ini mohon maaf sebentar seperti ini kurang kuat ya ini aja deh ini kita angkat ya seperti ini lalu kita buat kita panaskan minyak kita taruh di atasnya ini untuk kecap asinnya bisa kita tuangkan sekarang seperti ini kita tambahkan kecap asin saat masih panas seperti ini lalu kita kasih minyak panas ya kita panaskan minyak terlebih dahulu ya seperti ini sudah saya panaskan ini minyak jika sudah benar-benar panas nanti mau saya tuang pada ikannya yang ini ya kita tunggu hingga benar-benar panas setelah benar-benar panas kita matikan apinya lalu kita tuangkan pada ikan seperti ini oke demikian seperti ini ini sudah siap untuk disajikan oke terima kasih sudah menyaksikan video kami jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati